Halo kan, salam iwa buncit. Pada video sebelumnya, admin sudah ngebahas soal asal-usul dari ikan maskoki secara global. Buat kamu yang belum sempat nonton, bisa cek videonya di pojok kanan atas. Nah, pada video kali ini admin akan coba lebih ngebahas soal bagaimana ceritanya, bagaimana caranya si iwa buncit ini bisa masuk ke Indonesia. Nah, buat kamu yang penasaran, bisa langsung simak saja video ini hingga usai. Oke, setidaknya ada tiga versi ya yang mengatakan bahwa ikan maskoki itu masuk ke Indonesia. Yang pertama itu jelas melalui jalur perdagangan, karena ya sudah terkenal banget ya jalur yang satu ini. Tentunya ikan maskoki adalah salah satunya saja yang masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan, seperti rempah-rempah, pertukaran perdagangan, jalur agama pun masuk dari perdagangan ini. Nah, versi yang melalui jalur perdagangan ini menyebutkan bahwa ikan maskoki masuk ke Indonesia itu melalui jalur perdagangan. Kemungkinan besar itu dibawa dari Cina, karena ya kita ketahui bahwa ikan maskoki ini memang populer awal-awalnya itu memang dari sana, dari Cina. Yang hal ini diperkuat dengan adanya hubungan perdagangan yang erat antara Indonesia dan Cina sejak zaman dulu. Jadi ya kalau yang untuk satu ini bisa dibilang besar kemungkinan memang benar bisa masuk melalui jalur perdagangan. Tapi ya kita simak di versi keduanya. Yang versi kedua ini menyebutkan bahwa dibawa oleh bangsawan Cina. Ya, lagi-lagi dari negara sana karena memang asal usul nenek moyangnya dari sana ya. Versi lain menyebutkan bahwa ikan maskoki ini dibawa oleh bangsawan Cina yang datang ke Indonesia. Nah, bangsawan-bangsawan ini membawa ikan maskoki sebagai peliharaan mereka. Kemudian membagikannya kepada penduduk lokal. Sebenarnya Admin lebih tertarik pada gimana cara mereka ngebawanya ya. Apakah pakai aerator juga? Sedangkan untuk versi yang ketiga ini justru masuk ke Bali terlebih dahulu. Ya, di versi ketiga ini konon katanya ikan maskoki itu pertama kali masuk ke Bali pada masa pemerintahan Raja Sri Ajijaya Pangus. Antara tahun 1300 sampai 1600 masehi. Ikan maskoki ini kemudian menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Ya, kalau untuk yang versi ketiga ini Admin kurang tahu pasti. Tapi kalau misalkan dilihat dari jejaknya sekarang, ya buat kamu yang belum tahu kali ya, ikan maskoki Bali itu memang ada yang punya ciri khas tersendiri, ikan maskoki Bali. Kalau kamu bingung bentuknya yang seperti ini nih. Nah, salah satu ciri khas dari ikan maskoki Bali itu, dia punya ekor yang rumbainya itu lebih panjang. Kemudian ada satu lagi, ikan maskoki ini nggak butuh aerator. Iya, sayangnya Admin belum bisa peliharanya ya karena posisinya juga jauh. Dengar-dengar orang luar boleh atau nggak belinya ya. Tapi Admin pernah lihat sendiri kalau di Youtube ya, ikan maskoki ini ikan maskoki Bali itu termasuk ikan maskoki yang cantik. Cuman memang untuk di wilayah Indonesia lain sendiri itu masih jarang. Atau mungkin ada pedagang dari Bali yang menjualnya keluar, boleh deh kasih tahu Admin posisinya di mana. Ya, terlepas dari versi mana yang benar, ikan maskoki telah menjadi bagian dari budaya Indonesia selama berabad-abad. Ikan ini digemari oleh masyarakat dari berbagai kalangan dan sering dijadikan sebagai hiasan kolam maupun akwarium. Ya, itulah dia sejarah singkat untuk ikan maskoki bisa masuk ke Indonesia. Mau versi yang mana pun, ya terserah kamu. Mau lebih yakin yang mana. Yang jelas, secara umum memang ikan maskoki berasalnya dari Cina, kemudian masuk ke Indonesia melalui 3 versi tadi. Buat kamu yang mau menambahkan, mungkin mau koreksi, bisa tuliskan di kolom komentar. Silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya!